Kalian pasti sudah sering mendengar daerah yang bernama Sukabumi kan? Atau bahkan tempat yang bernama Geopark Cilutuh? Itu loh, suatu kawasan di Sukabumi Selatan yang alamnya cantik banget. Jadi, di episode video kali ini, kita akan backpacker eksplor Sukabumi Selatan yang cantik banget itu. Kita akan bahas lengkap dengan ekstrimasi biaya dan waktunya juga. Nggak cuma pantainya aja, air terjun di Sukabumi ini pun kita akan eksplor juga pastinya. So, nonton sampai habis ya. Karena kita juga akan memberikan apa aja sih yang harus diperhatikan untuk eksplor Sukabumi ini dan juga itineri waktu yang paling pas berdasarkan pengalaman kita kemarin. Happy watching semuanya! Halo, Sobat for New Trip. Berjumpa kembali di episode eksplor berikutnya di mana kita akan pergi berpetualang di Sukabumi Selatan. Oke, untuk eksplor kali ini, kita tidak memakai kendaraan umum seperti biasanya ya. Di sini kita memakai motor pribadi. Kenapa sih menggunakan motor? Karena untuk menuju Sukabumi Selatan dan eksplor setiap sudutnya, mudah transportasi pribadilah yang paling bisa dipakai. Karena jika memakai kendaraan umum, akan sangat sulit sekali tentunya. Di mana bis dan kereta tuh hanya sampai di Sukabumi Kota saja. Sedangkan dari Sukabumi Kota menuju Sukabumi Selatan itu masih jauh banget. Perjalanan dimulai dari Jakarta Timur, sekitar pukul setengah 9 pagi. Sebenarnya tuh kita janjian berangkat di pukul 6 pagi. Karena semakin pagi, maka akan semakin baik untuk memulai perjalanan menuju Sukabumi ini. Karena kalau semakin siang tuh, kawasan jalan Ciawi-Sukabumi macetnya nggak ketolong guys. Jadi, ini adalah hal pertama yang harus kalian perhatikan ya. Berangkatlah sepagi mungkin. Oke, di awal perjalanan ini, kita mengisi bahan bakar sebanyak 50 ribu rupiah. Untuk tujuan pertama, kita adalah Curug Cikaso. Untuk menuju ke situ, kita akan berkendara sejauh kurang lebih 160 km selama 6 jam. Dengan rute sebagai berikut ini. Sebelum petigaan Cibadak, kita itu belok kanan menuju ke arah Cikida. Dari sinilah pemandangannya udah enak untuk dirikmatin. Pohon dan bukit-bukit di kanan kirinya tuh pokoknya membuat perjalanan kita semakin seru gitu deh. Tapi ada satu hal loh yang membuat kita kaget. Ternyata, di Sukabumi ini terdapat kebun sawit yang luas loh. Wow, kita baru tahu sih. Karena kan sawit itu identik berada di Sumatera dan Kalimantan. Pada pukul 3 sore, akhirnya kita sampai di Curug Cikaso. Akhirnya sampai juga setelah kita berhenti dua kali untuk meregangkan badan yang pegel ini. Sesampainya di sini, kita dikenakan biaya masuk 30 ribu rupiah. Dengan rincian, 12 ribu rupiah untuk satu orangnya dan 7 ribu rupiah untuk motor. Tidak jauh dari loket, kita sudah sampai di area parkir motor. Kita parkir di depan warung nasi Ibu Mimi. Untuk motor sendiri masih bisa kok untuk terus masuk ke dalam sampai dekat loket tiket perahu. Tapi kita memutuskan untuk parkir di depan saja. Untuk barang bawaan, jangan khawatir. Karena di warung ini kalian bisa menitipkan barang yang kalian bawa loh. Dan let's go! Kita eksplor Curug Cikaso yang katanya indah banget. Dari warung, jalan kaki 5 menit sudah sampai di dermaga perahunya. Untuk biaya perahunya sendiri itu sebesar 65 ribu rupiah per perahunya. Dan satu perahu ini bisa diisi hingga 10 orang ya guys. Untuk kalian yang hanya berdua atau kurang dari 5 orang, kalian bisa kok mencari barangan untuk menaiki perahu bersama. Dengan catatan, kalian harus mencari barangan tersebut sedari awal sebelum ke loket tiket perahunya ya. Soalnya pengurus tiket di sini tuh, berapun orang yang datang, ia akan menarifkan harga yang sama, 65 ribu rupiah. Dan nggak akan diarahkan untuk mendapati barangan kelompok yang lain. Jadi ini adalah hal kedua yang harus kalian perhatikan. Oke? Setelah itu, lanjut kita menuju dermaga untuk menaiki perahunya. Perahu ini tuh nantinya akan menunggu kalian untuk dapat mengantar kembali ke tempat semula. Jadi, perahu kepulangan akan sama dengan keberangkatan. Jadi hafalin ya guys, perahu dan bapaknya yang mana nih? Jangan asal naik aja nanti pas pulang, oke? Kita kemarin hanya berdua aja di perahu tersebut. Awalnya tuh mikir, wah sayang juga ya kena 30 ribu. Mendingan jalan kaki ini mah. Tapi ternyata malah enak loh di perahu ini tuh kayak serasa milik pribadi. Bisa take foto video tanpa antri. Karena durasi naik perahu ini tuh sebentar. Cuma ya nggak nyampe 10 menit. Jadi kebayang dong, kalau misalkan ada 10 orang di perahu untuk ganti-gantian berfoto selama 10 menit. Pastinya bakal ribet banget kan? Jadi, ini adalah hal ketiga yang bisa kalian perhatikan, oke? Ciri-ciri kita akan sampai adalah air di sungainya semakin berwarna hijau. Selanjutnya, jalan kaki nggak nyampe 5 menit aja. Itu udah sampai di curugnya. Dan inilah curug Cikaso. Wow, beneran cantik banget. Nggak salah kita motoran jauh 6 jam buat menikmati keindahan ini. Pokoknya, airnya tuh berwarna hijau cantik banget. Dilihat dari sudut manapun tuh nggak pernah gagal deh manjain mata kita. Di sini kalian bisa bermain air, bahkan bisa berenang loh. Tapi hati-hati ya guys. Karena air di sini tuh dalam. Jadi untuk kalian yang nggak bisa berenang, jangan terlalu ke tengah. Oke, di pinggir aja juga udah asik kok pokoknya. Jadi intinya keep safety ya guys. Di sini mau foto dan video dari sisi manapun tuh semuanya bagus banget. Oh iya, kalian nggak perlu khawatir kehausan atau kelaparan. Karena ada warung yang tersedia di sini. Untuk kamar mandi adanya di tempat sebelum menaiki perahu ya guys. Jadi kalau kalian main air, bilasnya nanti di warung dekat kalian memerkikan kendaraan. Setelah puas menikmati indahnya curug Cikaso. Pada pukul kurang lebih 16.45 sore, kita kembali menuju warung nasi ibu Mimi untuk mengisi perut. Di sini kita pesan 2 nasi ayam goreng dan es teh manis. Kedua menu itu dihargai dengan 65 ribu rupiah aja. Dan ini worth it banget. Karena enak, ayamnya garing, masih panas. Nasinya tuh banyak, cukup untuk 3 orang. Walaupun kita pesannya hanya untuk 2 orang. Jadi kalau misalkan kalian mau nambah tuh bisa banget. Dan yang paling the best adalah sambelnya. Pokoknya sambelnya the best banget. Pokoknya kalian kalau kecurug Cikaso wajib mampir makan di sini. Oke? Sebetulnya tuh rundown kita di awal adalah lanjut ke pantai panggung bahan untuk bermain di pantai, melihat penyu, dan ikut melepaskan bayi-bayi penyu ke laut. Lalu abis itu menuju ke tempat berkemah untuk menikmati sunset dan berkemah di situ. Namun karena kita tadi berangkatnya ke siangan, jadi ada sedikit perubahan jadwal. Tapi kalau kalian ingin eksplos buka bumi, ikutin rundown kita yang awal ya. Oke? Dan pada pukul 6.30 sore, setelah makan dan mandi, kita bergegas menuju tempat berkemah yang berada di pantai Karanggantungan. Jarak dari curug Cikaso itu sejauh 20 km dan ditempu selama 40 menit saja. Di sini juga kita mengisi bahan bakar yang kedua sebanyak 30 ribu rupiah ya. Tempat berkemah di Karanggantungan ini tuh unik banget. Jarang deh kita mendapati tempat kem yang seperti ini. Kita tuh bisa berkemah di bukit atas dari pantainya dengan tiw laut dari ketinggian gitu. Lalu kita bisa turun untuk bermain di pantainya juga. Rata-rata tuh berkemah di pantainya ya kalau nggak di tembing atas pantainya tuh kalian nggak bisa turun ke bawah. Atau nggak kalian nge-cam di bawah atau berkemah di bawah untuk bisa bermain di pantai. Tapi ini tuh bisa keduanya gitu loh. Berkemahnya di atas, lalu bisa turun ke bawah untuk main. Pokoknya ini recommended banget deh buat berkemah di sini. Udah gitu vibe sepagi hari di sini tuh enak banget. Kayak khas banget pedesaan gitu loh. Fasilitas di sini juga cukup lengkap. Ada toilet dan warung. Toiletnya juga udah cukup bersih dan gratis. Untuk kapasitas kemnya bisa menampung lebih dari 20 tenda. Di sini tuh sistemnya motor atau kendaraan kalian tuh ditaruh di samping tenda masing-masing ya guys. Untuk biaya kemah di sini dikenakan tarif sebesar 50 ribu rupiah untuk satu tendanya. Oh iya, jika kalian mengikuti Google Maps setelah sampai di radar TNI Angkatan Udara, kalian hanya tinggal lurus sedikit, sejauh 50 meter. Nanti kalian akan menemukan sepanduk pantai Karang Gantungan. Nah dari situlah kalian belok kiri. Jalan ini tuh berbatuan menanjak dan kalian hanya perlu mengikuti jalannya saja nanti akan sampai kok. Dan ini adalah hal keempat yang harus kalian perhatikan ya guys. Setelah mandi, kita cusmeng deh lanjut ke desinasi selanjutnya yaitu pantai Panggombahan. Jarak yang ditempuh itu 20 kilometer dengan durasi 45 menit aja. Kita berangkat pada pukul 8 lebih 15 pagi. Perjalanan menuju pantai Panggombahan ini tuh asik loh guys. Pohon kelapa di kanan kirinya tuh memberikan vibes asik tersendiri gitu buat kita. Setelah jalan berubah menjadi pasir, itu tandanya sedikit lagi kalian akan sampai. Tepat pukul 9 pagi, kita sampai di pantai Panggombahan yang dimana ini juga sekaligus area konservasi penyu. Biaya parkir di sini tuh sebesar 5.000 rupiah aja. Untuk tiket masuknya dikenakan 10.000 rupiah per orangnya. Karena ini tempat konservasi penyu, oleh karenanya bangunan di sini tuh seperti bukan di pantai. Kita aja tuh bingung loh pas baru masuk ini pantainya ke arah mana ya. Tapi tenang, ketika kalian sudah masuk itu kalian hanya perlu belok ke kiri untuk ke pantainya. Pertanyaan di sini tuh pasirnya bagus banget, putih halus gitu. Akan lebih bagus lagi jika kalian mengambil angle dari drone atau dari atas ya. Tetapi di sini kalian nggak bisa berenang ya, karena ombaknya tuh sangat besar. Hal kecil yang membuat kita senang adalah adanya keran akhir di perbatasan antara pasir dengan area konservasi. Jadi kalau kalian abis bermain di pasir, ingin kembali, itu kaki kalian nggak akan belepotan banyak pasir gitu. Karena bisa dicuci dulu di sini. Ini ide yang solutif banget sih, pokoknya nice. Setelah main di pantai, kita lanjut melihat penyu-penyu yang ada di sini. Penyu di sini tuh hampir semuanya sedari lahir tinggal di sini. Karena saking hafalnya, setiap ada manusia yang menghampirnya tuh penyunya langsung mendekat gitu dan kepalanya muncul ke permukaan. Menurut penjaganya tuh, setiap hari selalu ada penyu yang singgah di pantai untuk bertelur. Oleh karenanya, mulai pukul 7 malam hingga pagi, itu selalu berpatroli untuk melihat keadaan. Dan telur-telur penyu ini tuh diamankan di tempat penetasan yang ada, untuk nantinya dapat dilepas kembali ke laut. Informasi dari penjaganya, mereka itu selalu setiap hari melakukan kegiatan ini. Jadi saran kita jika kalian ingin bermain ke sini, sore hari adalah waktu yang tepat. Di mana terdapat momen pelepasan penyu juga, yang pastinya tuh ini asik banget. Sayang sekali sih, kemarin kita tuh datang pas siang hari. Dan ini adalah hal kelima yang perlu kalian perhatikan ya. Pokoknya, ke sini tuh sore hari aja deh, biar bisa dapat momen melepaskan penyu. Sekian untuk explore hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan bahas di part 2 ya guys. Tentunya dengan estimasi terbaik untuk kalian ikuti. Jadi, jangan lupa nonton part selanjutnya ya. Karena akan ada tempat yang lebih cakep lagi yang akan kita explore tentunya. Oke, jadi, random terbaik yang bisa kalian ikuti itu seperti ini ya guys. Ini berdasarkan pengalaman dan informasi yang kita dapat. Pertama, berangkat sebagi mungkin agar kalian bisa sampai di Curug Cikasso pada siang hari. Lalu explore Curug Cikasso, makan nasi di Ibu Mimi, Dan lanjut menuju pantai panggung bahan untuk menikmati pantainya dan juga mengikuti event pelepasan bayi-bayi penyu. Dan selanjutnya itu menuju pantai karang gantungan untuk sunset dan juga berkemar. Sekian dari kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Like jika kalian suka dengan video ini. Komen di bawah ya, mau kita bahas estimasi apa lagi. Dan jangan lupa subscribe buat gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita pamit undur diri dan bye-bye.